Seorang kader partai Aceh yang menjadi korban penembakan saat pulang dari kampanye, kini kondisinya berangsur membaik. Tim medis telah berhasil mengeluarkan proyektil yang bersarang di tubuhnya, sementara itu polisi masih melidiki dan telah meminta beberapa keterangan saksi. Kader partai Aceh bernama Ahmad Suid yang ditembak oleh orang tak dikenal, masih dirawat di rumah sakit PT Arun Lok Sumawe. Kini kondisinya semakin membaik setelah menjalani operasi. Meskipun demikian, kondisi korban belum stabil dan masih dirawat secara intensif. Ahmad Suid ditembak bagian rusuk saat pulang dari kampanye partai Aceh di Sawang, Aceh Utara. Pasca insiden tersebut, polisi menyita sejumlah senjata tajam dan dua pistol softgun dari puluhan kader partai Aceh. Kapolres Lok Sumawe, AKBP Joko Surahmanto mengatakan polisi masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi untuk mengungkap pelaku penembakan tersebut. Terus ini untuk mengeluarkan darah, kalau misalnya darahnya... Ada salah satu simpatisan yang kena buruh, katanya tertembak, kemudian kita melakukan penyelidikan, PKP, oleh PKP dan sebagainya. Nah dari imbasnya itulah ada provokator atau provokasi sehingga terjadi perselisian.